Israel melakukan serangan besar-besaran di wilayah selatan hingga menewaskan 90 orang dan melukai 300 orang. Tujuannya tak lain untuk menyasar komandan militer Hamas di Gaza, Mohamed Deif. Lantas, siapakah Mohamed Deif? Menurut pejabat senior Hamas, Mohamed Deif lolos dari serangan Israel tersebut. Komandan Mohamed Deif mengawasi langsung operasi sayap militer Hamas, kata pejabat itu, dikutip dari Al-Jazira, Minggu, 14 Juli 2024. Israel mengatakan pemboman yang dilakukan pada Sabtu di Kemp Almawasi, yang merupakan zona kemanusiaan di Gaza, ditujukan untuk membunuh Deif, yang telah lama menduduki daftar orang paling dicari Israel. Menanggapi klaim Hamas, Kepala Staff Umum Israel Herzi Halefi mengatakan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi pada minggu bahwa Hamas menyembunyikan hasil serangan udaranya terhadap sebuah kompleks tempat Deif diduga bersembunyi. Masih terlalu dini untuk menyimpulkan hasil serangan tersebut, yang coba disembunyikan oleh Hamas, kata Halefi. Deif adalah salah satu pendiri sayap militer Hamas, Brigade Kassam. Pada tahun 1990, Andan telah memimpin pasukan tersebut selama lebih dari 20 tahun. Ia juga disebut-sebut sebagai tokoh kunci yang merencanakan aksi bom bunuh diri yang menyebabkan kematian puluhan warga Israel. Israel mengidentifikasi dia dan pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, sebagai perancang utama serangan 7 Oktober 2023 yang menewaskan sedikitnya 1.139 orang di Israel Selatan dan memicu perang di Gaza. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!